Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di Trimahardika channel untuk belajar matematika Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencari matematika kelas 9 SMP Yaitu tentang merasionalkan penyebut Oke mungkin diantara kalian masih ada yang bingung tentang merasionalkan penyebut ini Ya anggap saja ini sebagai latihan sebelum ulangan umum ataupun pas ataupun ulangan-ulangan yang lain Sehingga bisa bermanfaat bagi kalian semua Suatu pecahan dikatakan belum rasional jika penyebutnya masih dalam bentuk akar Untuk itu pecahan itu perlu dirasionalkan penyebutnya Oke lalu bagaimana langkahnya dalam merasionalkan penyebut Setidaknya kalian harus menguasai hal-hal berikut ini Jadi beberapa kunci yang perlu dikuasai agar dapat merasionalkan penyebut dengan mudah yaitu sebagai berikut Sebelumnya seperti biasa bagi yang baru saja Menemukan channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video saya selanjutnya Oke jadi yang pertama yang harus kalian kuasai yaitu bahwa jika akar A itu dikuadratkan maka hasilnya adalah A Sehingga akar A jika dikuadratkan sama dengan A Kalian bisa cek dengan menggunakan angka Misalnya akar 25 jika dikalikan dengan akar 25 ya tentu hasilnya adalah 25 ya Kemudian yang kedua yang perlu kalian tahu yaitu adalah jika akar A dikali akar B itu akan sama dengan akar A kali B Lalu berikutnya yang perlu diketahui adalah bahwa A plus B jika dikuadratkan itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Kemudian berikutnya A min B jika dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat Dan yang terakhir yang perlu kalian tahu adalah bahwa A plus B dikali A min B itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat Ini semua akan sangat mempermudah bagi kalian ketika merasionalkan penyebut Oke agar lebih jelas kita ke contoh soal saja ya Rasionalkan penyebut dari bentuk pecahan berikut Yaitu saya punya 4 buah contoh Semoga 4 buah contoh ini sudah mewakili ya Dimulai dari yang pertama 3 per akar 5 Nah karena disini penyebutnya ada dalam bentuk akar Maka dikatakan pecahan ini belum rasional penyebutnya ya Sehingga perlu kita rasionalkan Langkahnya adalah dikalikan dengan akar 5 ya Sehingga pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 5 semua Ingat bahwa mengalihkan suatu bilangan Pembilang dan penyebut itu harus dikalikan dengan bilangan yang sama Nah disini karena penyebutnya kita kalikan dengan akar 5 Maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan akar 5 Ya setelah itu akar 5 jika dikali akar 5 Ingat sifat yang tadi Jika akar A itu dikuadratkan maka hasilnya adalah A Sehingga yang bawah ini menghasilkan 5 ya Sedangkan yang atas 3 kali akar 5 ya kita tulis aja 3 akar 5 per 5 Kemudian kita pisahkan antara 3 per 5 dengan akar 5 menjadi 3 per 5 akar 5 Nah bentuknya yang sudah seperti ini Ini sudah rasional karena sudah tidak ada lagi penyebut dalam bentuk akar Kemudian untuk yang kedua caranya hampir sama Yaitu karena di bawah itu ada akar 6 Maka kita kalikan saja antara pembilang dan penyebut masing-masing dengan akar 6 Akar 3 dikali akar 6 ingat sifat yang kedua ini Akar A jika dikali akar B maka akan menghasilkan akar A kali B Sehingga yang ini menjadi akar 18 per 12 ya 12 ini dari mana yaitu akar 6 dikali akar 6 itu adalah 6 Karena dikali 2 hasilnya 12 Kemudian ingat bahwa akar 18 ini bisa diubah ke dalam bentuk perkalian yang salah satunya bisa diakar Yaitu menjadi akar 9 kali 2 Nah kenapa tidak diubah menjadi 3 kali 6 Karena percuma ya Karena 3 dan 6 masing-masing tidak bisa diakar Sedangkan 9 dengan 2 itu 9nya itu bisa diakar Yaitu 3 ya Sehingga akar 18 diubah menjadi akar 9 kali 2 Yaitu sama dengan 9 diakar hasilnya 3 Kemudian 2 diakar hasilnya kita tulis akar 2 Sehingga menjadi 3 akar 2 per 12 Nah 3 per 12 ini bisa kita sederhanakan ya Masing-masing dibagi 3 Sehingga hasilnya adalah 1 per 4 akar 2 Kemudian untuk yang contoh ketiga Yang ini kita kalikan dengan berapa 6 plus akar 3 per 2 min akar 3 Yaitu kita kalikan dengan sekawannya dari ini Angkanya sama akan tetapi tanda operasinya berbeda Sehingga masing-masing kita kalikan dengan 2 plus akar 3 Kenapa kita kalikan dengan ini Ingat sifat yang ketiga ini Bahwa A plus B Jika dikalikan dengan A min B Itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat Yang ini harus kita kalikan dengan lawannya ya Jika yang depan adalah 2 min akar 3 Maka kita kalikan dengan 2 plus akar 3 Karena bagian penyebut itu kita kalikan dengan 2 plus akar 3 Maka bagian pembilang itu juga dikalikan dengan 2 plus akar 3 Kemudian untuk yang bawah A plus B dikali A min B Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat Sehingga disini bisa ditulis 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat Sedangkan bagian atas ini bisa kita kalikan manual ya Satu persatu 6 kali 2 berarti 12 Kemudian 6 kali akar 3 berarti plus 6 akar 3 Akar 3 kali 2 berarti plus 2 akar 3 Dan terakhir akar 3 kali akar 3 itu adalah 3 ya Kemudian kalau kita lihat bagian atas ada suku-suku yang sejenis Yaitu 12 dengan 3 bisa dijumlahkan 6 akar 3 dengan 2 akar 3 ini juga dapat dijumlahkan Nah disini untuk yang bagian bawah 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya Yang ini adalah 3 sehingga 4 min 3 ya Karena 2 pangkat 2 adalah 4 Kemudian akar 3 jika dikuadratkan hasilnya adalah 3 Kemudian untuk yang atas ini ada suku yang sejenis 12 ditambah 3 adalah 15 Kemudian 6 akar 3 ditambah 2 akar 3 itu hasilnya 8 akar 3 Sehingga menjadi 15 plus 8 akar 3 Nah disini kalau kita lihat yang bawah ini kan hasilnya 1 ya Karena 4 dikurangi 3 hasilnya 1 Sehingga suatu bilangan jika dibagi 1 Hasilnya adalah bilangan itu sendiri Sehingga bentuk rasionalnya adalah 15 plus 8 akar 3 Kemudian kita ke contoh yang keempat Yang terakhir ya Disini ada penyebut 3 plus akar 5 Sehingga akan kita kalikan dengan sekawannya ya Angka-angkanya sama akan tetapi tandanya berbeda Sehingga mereka kita kalikan dengan 3 min akar 5 ya Sehingga menjadi seperti tadi ya Seperti tadi yaitu A plus B dikali A min B itu menghasilkan A kuadrat min B kuadrat A plus B dikali A min B menghasilkan A kuadrat min B kuadrat ya Karena 3 kuadrat berarti 9 Sedangkan min 5 jika dikuadratkan hasilnya 5 Kemudian untuk yang atas ingat bahwa A min B kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat Sehingga kalau 3 min akar 5 dikali dengan 3 min akar 5 Berarti ini memenuhi sifat yang keempat Yaitu A min B kuadrat Hasilnya adalah A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat Ya hasilnya berarti A kuadrat berarti 9 ya Kemudian min 2 AB berarti min 2 kali 3 kali 5 Berarti menjadi berapa? Yaitu min 6 akar 5 Kemudian yang terakhir plus B kuadrat berarti plus 5 ya Sehingga 9 ditambah 5 ini kan 14 ya Sehingga yang atas menjadi 14 min 6 akar 5 Yang bawah 9 kurangi 5 adalah 4 Kemudian kalau sudah seperti ini Kita lihat sesuai sifat distributif Di sini ada 14, di sini ada 6 Maka faktornya yang sama adalah 2 ya Bisa kita keluarkan 2 dikali 7 min 3 akar 5 per 4 2 per 4 itu kan setengah ya Sehingga hasil akhir adalah setengah dikali 7 min 3 akar 5 Oke ya demikian semoga dapat dipahami Silahkan diputar ulang jika masih belum paham Ataupun ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini Dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi Dan bermanfaat bagi banyak orang Oke terima kasih sudah menyaksikan Sampai ketemu lagi di video berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh